Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tapi dia bisa mengamalkan semua ilmu untuk menggapai mimpinya Mimpi untuk bisa belajar langsung dengan alam dan isinya serta bisa mengelilingi seluruh dunia Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi bumi Allah yang lain Saya sudah mengunjungi 18 negara dan 3 negara Kemudian di bulan-bulan depan saya insya Allah akan mengunjungi Jerman, Korea Selatan, dan Madrid Di sana saya bertitel sebagai seorang santri Selain di pesantren, saya juga aktif di komunitas santri Inspiration Center Kemudian keluarga mahasiswa Natul Ulama Kemudian komunitas motivator Indonesia Saya alhamdulillah juga sering mendapatkan undangan internasional untuk menjadi international moderator Kemudian alhamdulillah itu adalah kesempatan emas bagi saya untuk mengenalkan bahwa yang mereka lihat Ini adalah seorang santri Public figur yang mereka lihat adalah seorang santri Dan saya berusaha untuk tawadu Dan saya berusaha untuk tidak menyembuhkan diri Ini semua karena Allah SWT Kemudian santri Saya seorang santri yang berusaha menembus batas Mengejar impian dan kembali untuk mengabdi Santri harus akan banting menurut saya Kemudian harus mandiri dan mengabdi Itu yang saya dapatkan ketika saya nyantri Pendidikan karakter yang tidak banyak diajarkan oleh sekolah-sekolah lainnya Adalah di pondok pesantren Yang mana ada akhlakul karimah di dalamnya Yang mana anak siapapun Anda belajarlah etika dan akhlak Karena kemuliaan tidak didapatkan dari nasab Dan saya belajar tentang ta'azim Saya tahu tentang barokah itu ketika saya di pondok pesantren Kemudian ketika seorang santri di pondok pesantren Santri selalu mendoakan guru-gurunya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup Kemudian di pondok pesantren diajarkan bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis kita Kita bagaimana untuk gotul baswar menjaga pandangan kepada lawan jenis kita Kemudian yang sangat terpenting adalah berakhlakul karimah Kemudian ketika saya nyantri memang harus sabar Karena sabar itu pahit Sabar itu lelah Sabar itu letih Sabar itu sulit Tapi sabar itu indah Kebersamaan juga saya didapatkan ketika nyantri Kebersamaan itu indah saat dijalani Dan indah saat kenangannya diingat Kemudian sesungguhnya Allah menjadikan Kita Itu terkenal di dunia Supaya kita mengenakan Allah Kita dikenal karena Kemasyuran kita itu Supaya kita bisa mengenakan Allah Karena apa? Bukan untuk mengenakan diri kita Berhati-hatilah atas kemasyuran kita Jika kita merasa senang di dunia Seperti itu Kemudian kita juga terlahir untuk menjadi nyata Bukan menjadi sempurna Menurut saya Travelling is over 200 roads to adventure And give their heart wings Saya memang suka travelling Dan dengan bertitah sebagai seorang santri Saya tidak malu sebagai seorang santri Dari sentri untuk negeri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!